Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H.D.I.E. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Ibu Yulia Neta, S.H.M.H. Yang kami hormati, Bapak Manunggal Kawardaya, S.H.L.L.M.Ph.D. selaku narasumber dalam acara kuliah umum hari ini. Yang kami hormati, para dosen Fakultas Hukum serta mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah hadir di ruangan dan dalam jaringan Zoom yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Tabipun Saya ucapkan selamat datang di Gedung Auditorium Fakultas Hukum Universitas Lampung Rabu 7 September 2022 Tentunya dalam acara kuliah umum dengan membawakan tema Indonesia dan HAM, masa lalu saat ini serta tantangan ke depan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya Sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat wal afiat Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Yang kita nantikan syafatnya dia umil kiamah kelak Amin Hadirin yang berbahagia, perkenankan saya Ranis Maulid Hapira Membacakan susunan acara pada siang hari ini Pertama pembukaan Kedua sambutan sekaligus membuka acara kuliah umum Ketiga penutup dan terakhir sesi kuliah umum Untuk membuka acara kita pada siang hari ini Mari kita awali dengan mengucap lafas basmala Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan diberikan oleh Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kerjasama Kepada Bapak Dr. Rudi Natamiherja SADIE Dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Ibu Wakil Dekan Para dosen Mahasiswa kita Semester 3 Yang mungkin semester 3, semester 1 Mungkin ada di sini Baik secara online maupun offline Yang terhormat juga Mas Manunggal yang menjadi Salah satu narasumber Pada acara Diskusi Diskusi atau kuliah umum kita Alhamdulillah Alhamdulillah Harbi dalamin Pujian syukur kita penyatkan kepada Allah SWT Yang telah memberikan nikmat Kehurnianya kepada kita semuanya Sehingga bisa Hadir di Acara ini Di ruangan ini Yang tidak asing lagi bagi kita bersama Mahasiswa aku yang kami banggakan Kita pada hari ini sebenarnya sangat beruntung Kita semuanya Kalian juga termasuk yang salah satu Lebih beruntung lagi Pada hari ini kita kedatangan Tamu spesial Yang merupakan Ahli di bidang Hak azim manusia Atau yang kita kenal dengan HAM Dan memang acara ini Kita inisiasi kemarin ya Kurang dari 24 jam Raksana Artinya Apa? Karena memang pentingnya acara ini Untuk Exist Dalam penegangan HAM Nah saya tidak panjang lebar Saya berterima kasih sekali lagi Kepada Mas Menungga Jangan bosan-bosan disini Hadir disini Meskipun sebenarnya Kalau profesional Dia Lo gak mau dedakan-dedakan Tapi karena Pentingnya acara ini Bagi kalian insya Allah Mau gitu ya Kalau untuk khusus kalian Mengikuti acara Beliau Menjadi narasumber Di pada tingkat-tingkatan Komnas HAM Dan lain sebagainya Maka ini Saya sangat berharap Kepada kalian Untuk menggali sebanyak-banyaknya Informasi-informasi Dan Kaitan dengan teori-teori Yang ingin Diketahui Begitu mungkin Sambutan dari saya 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 buka acara ini Bagi kita bersama Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Acara kuliah umum Kita Nyatakan Resmen ini dibuka Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih kepada Bapak Rudi Telah menyampaikan sambutannya Pada siang hari ini Demikian rangkaian acara Pada siang hari ini Mari kita akhiri Dengan mengucap Lafaz Hamdallah Untuk sesi selanjutnya Untuk sesi selanjutnya Memasuki acara inti kita Yakni materi untuk kuliah umum Izinkan saya Membacakan Sivi moderator Yang akan memandu Jalannya kuliah umum Nama Dr. Dr. Chandra Perbawati S.A.M.H Riwayat Pendidikan Perguruan Tinggi S.I. Ilmu Hukum Universitas Lampung Tahun 1992 S.I. Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Tahun 2005 S.I. Dokter Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2018 Mari kita sambut Ibu Dr. Chandra Perbawati S.A.M.H Terima kasih moderator Atas kesempatannya Sebelumnya saya minta Anak-anakku sekalian Mungkin agak maju ke depan Untuk mengisi yang kosong Silahkan Supaya enak Kita bertanya Silahkan ke depan Yang saya hormati Wakil Dekan I Pak Rudin Natamiarja Yang saya hormati Wakil Dekan II Ibu Yulia Neta S.A.M.S.I. Dan hari ini Kita sangat bangga Kedatangan Narasumber Yang memang Pengalamannya Kalau kita berbincang Tentang HAM Beliau ini memang Sering Berdiskusi Di Komnasan Dan sebagainya Nah inilah Bapak Manugal Kewardaya Nah hari ini Sebagai pengantar Kita tahu bahwa Hak Zaji Manusia itu Menjadi isu yang Krusial Yang melekat Di setiap Sendi kehidupan Hak yang dimiliki Masing-masing Individu ini Dilindungi keberadaannya Sehingga tidak terjadi Kita tidak tahu Bagaimana selama ini Apa pelanggaran Wapun yang penyalahgunan Terhadap Hak Zaji Manusia Kita tahu Bahwa Indonesia Negara Hukum Telah menjamin Eksistensi Hak Zaji Manusia Melayu Undang-Undang Dasar Atau Konstitusi Dan dalam implementasinya Sudah ada Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Zaji Manusia Hal ini berarti Melalui Hukum Negara bertanggung jawab Terhadap Penghormatan Perlindungan Pemajuan Dan penegakan Hak Zaji Manusia Namun Mungkin Anak-anakku sekalian Dalam pembelajaran HAM Kalian tahu Dalam pelaksanaan ini Masih ada Hal-hal Ya Baik individu Maupun kelompok Dalam menafsirkan Hak Zaji Manusia Ada beberapa Pelanggaran Yang merupakan Tidak pidana Maupun dengan lantang Orang Yang sebagai Pelanggaran HAM Hari ini Ya dengan Kondisi Adanya kasus-kasus Kemudian bagaimana Ini menjadi Pembelajaran kita Kedepan Oleh sebab itu Isu ini Kita kedepankan Bagaimana si Indonesia Menanggapi Hal-hal yang Berkaitan dengan Azaji Manusia Kita akan melihat Masa lalu Pelanggaran itu Seperti apa Dan bagaimana Tantangan ke depan Oleh hari ini Saya meminta Kepada Sumber itu Bapak Manugalka Wardaya Silahkan Pak Beri tepuk tangan Saya akan membacakan Kurikulum itu Bapak Manugalka Wardaya itu Lahir di Surakarta Ini kayaknya Memang orang Surakarta Seluruh ya 24 Maret Tahun 1975 Ya dia Di SD Dharma Mulia Purbalangka Kemudian Juga Di Purwokerto Kemudian Sarjana hukumnya Di Fakultas Unsud Ya 1903-1998 Master of Law Di Internasional Komparatif Law Pokeris of Law Monas University Melbourne Australia Kemudian ada beberapa kursus Yang beliau ikuti Dalam hal ini Antara Short Course Globalization Labor Rights Cooperative Social Responsibility The International Institute of Social Studies Di Den Ha Kemudian Beliau juga Dokter of Philosophy Redwood University Nismigen Niederland Ya Kemudian beliau ini juga Sebagai editor Dalam beberapa jurnal Jadi berbahagia hari ini Kalian anakku Ya Yang masuk di dalam Kuliah Konstitusi HAM ini Dan yang ada di online itu Ini kita kedatang-ketamu yang Sangat penting Untuk kita bersama-sama Berdiskusi Mendapatkan Apa-apa yang Harus kita Dapatkan ilmunya Di hari ini Kepada Bapak Manunggal Kawardaya Saya persilahkan waktunya Silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sore Untuk teman-teman mahasiswa Yang ada di sini semuanya Mungkin juga tidak lupa Pasti Bapak Wakil Dekan Bapak Rudi Natami Harja Kemudian Ibu Wakil Dekan Juga semua teman-teman kolega Di Universitas Lampung Saya senang kembali ke sini Ini bukan pertama kali saya ke Unila Bukan pertama kali saya bertemu dengan Kolega teman-teman di Unila Ini sudah ke sekian kali Mungkin kalau di Unila Saya sudah ke dua kalinya Tapi saya ketemu Pak Rudi dulu di Belanda Juga Pak Rudi Satunya lagi sekretaris Untuk membedakannya gimana Pak Rudi dengan ini Jadi Pak Rudi Jepang Rudi Jepang ya Nah kalau Pak Rudi Jepang dan Rudi Perancis Kebetulan dulu sempat mengunjungi saya di Kos-kosan saya di Belanda Setelah menyelesaikan misi di Perancis Dulu kerjasama Dan kemudian mampir di Belanda Mau jalan-jalan Begitulah Tapi saya bilang Mari kita upayakan untuk kerjasama Universitas Lampung dengan kampus saya Di Radboh Universitas Neimehen Dan akhirnya berhasil kita Pak Rudi Jepang Lampung Untuk tanda tangan letter of agreement Dengan kampus saya di Radboh Universitas Sekilas perjumpaan saya dengan Universitas Lampung Nah ini hari kita membincang Pelanggaran berat khasasi manusia Mungkin teman-teman mahasiswa Sudah pernah dengar saya kira Cuma bisa jadi Di antara teman-teman mahasiswa Juga Apa sih itu pelanggaran berat Apanya yang berat Saya kebetulan anak Twitter Jadi mainan Twitter Di Twitter itu Terutama kasisnya Sambo kemarin Komnasam Saya kira Komnasam Menyatakan bahwa Pembunuhan Sambo itu bukan Pembunuhan Joshua Itu bukan kategori pelanggaran Berat khasasi manusia Kira-kira teman-teman disini setuju atau enggak Setuju atau bener enggak secara hukumnya Pelanggaran berat ham berat bukan itu Berat ya Nah itu artinya Ternyata Definisi atau konsepsi pelanggaran berat khasasi manusia yang berat itu Belum begitu dipahami Terutama juga oleh masyarakat Memang sebetulnya kalau kita melihat dari definisi dan kategorisasi Yang namanya ham berat itu adalah Kalau dalam konteks Indonesia ya Itu diatur dalam Undang-Undang 26-2000 Tentang pengadilan ham Nah pengadilan ham itu punya dua juristiksi Punya dua kasus yang Menjadi penanganannya katakanlah begitu Yaitu genocide Pemusnahan berdasarkan gen Keturunan dan sebagainya itu Kemudian crimes against humanity Atau dalam bahasa kita kejahatan terhadap kemanusiaan Nah itulah dua kategorisasi Pelanggaran berat khasasi manusia sebetulnya Sehingga Sebetulnya benarlah bahwa penggunaan J itu bukan pelanggaran berat ham Nah ini mungkin kita bertanya-tanya Itu kan berat ya dibantai dibunuh Tembak kepalanya katanya dan sebagainya Ada penganyayaan Nah ini teman-teman mesti jelas dulu ya Bahwa berat itu bukan berarti berat Berat penderitaannya dan sebagainya Tapi mengandung konotasi apakah dia ada Ya kalau unsur-unsur misalnya kejahatan terhadap kemanusiaan Itu ada serangan yang ditujukan pada populasi sipil gitu Kemudian apakah sifatnya widespread atau meluas atau enggak Itu yang penting diingat-ingat Nah ini hari kita bincang mengenai pelanggaran berat ham masa lalu Nah ini juga mesti jelas dulu Sebelum kita berangkat lebih jauh Apa itu khasasi manusia Saya kira teman-teman mesti ingat Dari definisinya saja H-A-M ya ham Sebetulnya kita bisa saja sih ngomong hak manusia gitu Itu juga benar ya Dan kalau kita lihat kepustakaan-kepustakaan di awal Pasca revolusi 45 itu Sebetulnya disebut juga hak manusia Kalau kita baca ya Hak manusia Tanpa menyebutkan asasi gitu Nah hak asasi manusia Atau mereka kita singkat nanti selanjutnya ham lah ya Dari situ ada manusia Artinya apa Enggak menggantungkan harus warga negara Asal dirimu atau orang atau seseorang itu Dia punya apa Dia adalah manusia Maka dia punya hak itu Hak yang inherent Yang melekat Udah gak bisa dilepaskan Yang tidak bisa dibagi-bagi Gak bisa dibisahkan divisible juga Ini penting supaya kita jangan keliru dengan hak Misalnya hak warga negara ya Soal pemilu misalnya itu Itu hanya dimiliki oleh warga negara Tapi hak asasi manusia adalah Selama suatu entitas makhluk itu bernama manusia Maka dia punya hak itu Yang tidak bisa dirampas karena Tidak bisa mendapatkan perlakuan yang berbeda Karena bahasanya, karena kulitnya, karena etnisnya Karena agamanya, karena pandangan politiknya Dan itu seringkali justru yang terjadi Saya kira pengalaman paling besar di dunia itu Yang fenomenal adalah Exterminasi atau extermination di Jerman Dengan nazinya Karena keyakinan, kepercayaan bahwa ada Etnis, ras tertentu yang lebih rendah dari manusia Sehingga pemusnahan terhadap mereka itu Hal yang wajar saja Secara umum memang Yahudi Tapi di luar itu nazi juga membantai mereka yang Orang-orang tua, lansia Kenapa dibantai? Tidak ada gunanya lagi Boros-borosin anggaran negara dan sebagainya Orang-orang tua juga ditangkapi Kemudian orang-orang yang Kita kalau bidang sekarang itu defable ya Orang-orang cacat ketanggungan itu Karena apa? Tidak ada gunanya Itu juga dieksterminasi Kemudian kaum hipis Kemudian mereka yang ada di Dengan ideologi komunis dan sebagainya itu juga ditangkapi Nah inilah pertama kalinya Dalam sejarah modern barangkali Eksterminasi pelanggaran berat asasi manusia terjadi ya Pembantaian berasasi gen Walaupun teman-teman kalau kita melihat ya Terlepas dari pro kontranya Kita tahu kemudian Jerman dengan suku itu jauhnya disini Jepang Menghadapi Allied Forces Pasukan sekutu yang akhirnya kemudian Perang Dunia II dimenangkan oleh sekutu Dan mereka mendirikan apa yang disebut dengan Nuremberg Trial Peradilan Nuremberg Itulah untuk pertama kalinya Ini yang penting untuk teman-teman dicatat bahwa Untuk pertama kalinya Suatu kejahatan itu dapat dipidana Walaupun belum ada sebetulnya aturan hukum yang mengatur sebelumnya Saya kira teman-teman dari semester satu pasti sudah mempelajari Atau kalau kayak saya ini berusaha keren dengan mengapalkan Nulum deliktum itu Nulum deliktum nula punas ini praevia lege bunali Diapalin terus di depan kaca supaya itu impress people Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana Kecuali atas aturan undang-undang yang sudah ada ketika perubatan dilakukan Itu tidak berlaku di semua suasana Teman-teman mesti ingat Terhadap apa yang disebut dengan Gross violations of human rights Ada perkecualian itu Jadi walaupun perbuatan itu diatur sebelum Perbuatan itu ada setelah Perbuatan itu terjadi sebelum ada aturan yang melarang itu Maka perbuatan itu tetap dapat dikenakan pidana Jadi non retroactive atau prinsip pengecualian legality principle Itu ada dalam apa yang disebut dengan Gross violations of human rights Atau yang kita pelajari ini hari bersama-sama Soal pelanggaran berat asasi manusia Nah kalau kita bicara konteks international level Teman-teman mungkin pernah dengar apa yang disebut dengan Rome Statute, Statuta Roma Intinya adalah perjanjian internasional Untuk mendirikan suatu criminal court Perjalanan pilihnya di Den Haag sana Di negeri Belanda Belanda itu dipilih dari home base-nya International Criminal Court Karena negara yang dipandang punya kewibawaan Hukum paling baik di seluruh dunia Nah ada empat jurisdiksi di ICC International Criminal Court War crime, kerjaatan perang Kemudian aggression Kemudian genocide Dan satunya lagi adalah crimes against humanity Nah itulah terhadap kejahatan-kejahatan itu Tidak bisa orang kemudian menyangkal Itu kan belum ada aturan undang-undangnya Waktu saya lakukan Ya itu justru ketika terjadi abad Ketika peradilan Nuremberg diadakan Tahun 1945 untuk mengadili tokoh-tokoh nazi Termasuk sebetulnya Hitler ya Tapi Hitler sudah berhasil mengarikan diri ke angkasa luar dengan suicide Kemudian beberapa tokoh puncak juga bunuh diri Seperti kalau tidak salah Himmler ya Itu tetap dilakukan peradilan terhadap tokoh-tokoh nazi Impaknya apa dengan segala catatan kritisnya Antara lain begini Catatan kritisnya adalah Peradilan perang itu tidak pernah mengadili kejahatan sekutu juga Misalnya contohnya yang Kejahatan terhadap Kejahatan perang yang dilakukan sekutu Yang sebetulnya kita suka gak suka itu diuntungkan Yaitu bombings of Hiroshima and Nagasaki Ya ketika jutaan orang terbunuh Mungkin jutaan ya, ribuan lah katakanlah itu Ratusan ribu orang terbunuh Dan akhirnya Jepang terpaksa Menyerah pada sekutu Dan kita diuntungkan dengan itu Sebetulnya kita itu Mengambil apa yang disebut dengan Vacuum of power Mendapatkan situasi tanpa kekuasaan itu Karena kejahatan Perang Amerika juga Dan sekutunya Nah itu sedikit menyimpang ke sana Nah itulah yang disebut dengan Pelanggaran berat hak asasi manusia Bagaimana dengan Impaknya terhadap Dunia hukum terutama hak asasi manusia Mulai sejak saat itulah Orang tidak bisa berkilah bahwa Perbuatan itu tidak Waktu dilakukan Belum ada aturan yang mengatur Ya tokoh-tokoh Nazi itu Di hukum digantung Walaupun tidak Artinya hanya top officials ya Mungkin terlalu sukar juga untuk Mengambil semuanya Karena ada yang sudah mati Escape dan sebagainya Tapi setidaknya Hal yang penting dari Peradilan Nuremberg Adalah Saat itu Pengucualian prinsip Non-retroaktif Ya Karena apa Kalau suatu perbuatan itu Tidak dipidana Hanya karena belum ada aturannya Justru itu akan mengingkari Rasa kemanusiaan Jelas Kalau secara statistik 6 juta orang Mari kita ulangi lagi 6 juta orang Itu terbunuh Karena hanya Kesalahannya satu Ya etnisitasnya Ya jadi Itu bisa melimpas Siapa saja Termasuk kita semua disini Dengan segala macam Metode pembunuhannya Pada awalnya itu Dengan Secara konvensional Pakai senapan Kemudian Dimasukkan ke Rumah Kemudian dipakai Apa Dimasukkan kamar Kemudian di ruangan itu Dimasukkan asap Truk Supaya Savocation Tapi bagaimana Bisa untuk Menghabisi Sekian juta orang Itu tidak efektif Akhirnya Dibangunlah Concentration camp Ditangkapi orang-orang Termasuk ketika Jerman menduduki Belanda Mereka yang Dari ras Yahudi Dan sebagainya Itu ditangkap Di concentration camp Kemudian Diteransportasi Ke gas chambers Kamar-kamar gas Di Di seluruh Eropa Polandia Dan sebagainya Di sana Pakai kereta api Tanpa makan Turun di Stasiun Tempat gas chambers Itu Disuruh telanjang Karena disuruh mandi Supaya gampang Untuk menyenangani Mayatnya Sebetulnya Cincin dan sebagainya Dilepas Masuklah gas chambers Mati Di bunuh Dan yang mengurusi Mayat adalah Tahanan sendiri Statistik 6 sekian juta Orang Dewas Nah itulah Yang apa Itu tidak bisa Diterima Kejahatan Seperti itu Dan akan menjadi Tidak adil Kalau sekian Juta orang Sekian Begitu Banyaknya orang Dengan kejahatan yang Sistematis Tidak bisa dibidana Hanya karena Legality principle Jadi legality principle Teman-teman Mesti ingat Ada perkecualiannya Adalah Apa yang disebut Dengan Pelanggaran berat Asasi manusia Nah kita Mari kita Terbang ke Indonesia Dari Eropa Bagaimana dengan Di Indonesia 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 itu Kalau kita lihat Catatan Komnas HAM Investigasi Komnas HAM Itu Kita punya belasan Catatan Pelanggaran berat Asasi manusia Yang tertua Barangkali adalah Peristiwa 1965-1966 Ya disitu Mungkin teman-teman Ada yang tahu 65-66 Ada yang bisa Menceritakan Ada yang pernah Mendengar Membantean orang Yang di stigma Atau diasosiasikan Dengan PKI Tapi Siapa yang tadi Menjawab mas Namanya Mas Hafid Oke Ini bukan kuliah Yang kemudian Ada nilainya Kemudian yang Gak bisa jawab Maka nilainya jelek Saya ingin bertanya Pada teman-teman Secara jujur Siapa yang gak tahu 65-66 itu Kalau Mas Hafid Kan tadi tahu Membantean masa PKI Nah ada yang tidak tahu Boleh ancung Saya tidak pernah tahu Tidak pernah dengar Bahwa itu terjadi Pembantean itu Ada Semuanya tahu Berarti yang gak ngasih Saya ulangi ya Peristiwa 65 Itu yang dimaksud Penyelidikan Komnas HAM Saya ulangi ya Itu adalah bagaimana Pembantean masa Yang diidentifikasi Sebagai PKI Karena Dianggap sebagai Dalang Peristiwa 30S Dibunuhi Ada yang tidak tahu Sebelumnya Bahwa itu pernah terjadi Ada yang tidak tahu Kalau tidak tahu Saya sebenarnya Saya juga tidak tahu Jadi Kalau tidak tahu Itu bukan suatu kesalahan Karena memang apa Negara tidak pernah Menunjukkan pada kita Negara tidak pernah Mengajarkan pada Anda Di buku pelajaran sekolah Bahkan termasuk Saya yakin Generasi Ibu Dan generasi saya Karena 11-12 Ibu ini Angkatan 92 Saya 93 Kita itu Generasi produk Orde baru Lahir di 70-an Kemudian besar Di 80-an Mendapatkan pendidikan Edukasi di Orde baru Tahun 80-an Dengan segalanya Kita tidak pernah tahu Hanya tahu Satu sisinya saja Terjadi Peristiwa 30S Kemudian Ya Ada yang dituduh Sebagai Pelakunya Tapi Tidak pernah ada Secara Secara resmi Bahwa Terjadi pembantaian Kemudian Pemenjaraan Paksa Sorry Perbudakan Seperti hasil Perbudakan Kemudian Penahanan Semenang-menang Salah satunya adalah Novelis Pramudianan Tatur Di Pulau Buru Nah itu kalau kita Bicara 65 Kemudian ada juga Di Lampung Sini ya Talang Sari Saya kira Mungkin teman-teman Sudah pernah dengar Karena Kisah di kanan-kirinya Sendiri mungkin Petrus 82 Ketika negara Punya kebijakan Untuk memberantas Premanisme Dengan Apa Dengan Simplifikasi Apa Menyederhanakan Persoalan Dengan membunuhi Orang-orang yang Dianggap sebagai Preman Bertato Dan sebagainya Itu Kemudian juga Penghilangan Paksa 97 98 Yang Kalau menurut Ada debat juga Di dalam Kasana Asasi manusia Apakah itu Masa lalu Apakah Ongoing Sekarang Karena apa Kalau Belum Diketahui Dimana Keberadaannya Sebenarnya Hari ini Sekalipun Kita lagi Ngobrol ini Ini sedang Terjadi Dan juga Peristiwa yang lain Seperti Tanjung Priok Dan sebagainya Nah teman-teman Ini Kalau kita bicara itu Most cases Itu terjadi Di Past regime Nah masa lalu Apa yang dimaksud Dengan masa lalu ini Mesti diingat Masa lalu adalah Masa ketika Belum ada Legislasi Yang mengkriminalisasi Hal itu Legislasi Atau perundangan Yang dimaksud adalah 26-2000 Undang-undang 26-2000 Tentang pengadilan HAM Yang punya dua Juristiksi Persoalan Yaitu Genocide Dan kerjatan terhadap Kemanusiaan Ini kembali Kita bicara Soal retroaktif Di dalam Undang-undang Pengadilan HAM Itu Ini cukup baik Terhadap Peristiwa pelanggaran Berat HAM Yang terjadi Sebelum Sebelum disahkannya Undang-undang ini Sebelum dilakunya Undang-undang ini Maka Diselesaikan dengan Pengadilan HAM Ad-hoc Artinya apa Ada institusi Pengadilan HAM Ad-hoc Yang punya Kewenangan Untuk mengadili Ini mesti teman-teman Ingat Karena apa Kita Secara tradisional Biasanya Pelajari pidana Itu Non-retroaktif Penulun dilakunya Penulung dilakunya Sino-privia Legipunali Legality Prinsip Asas legalitas Tapi dengan Kita mengenal Satu jenis Kejahatan ini Pelanggaran Berat Asasi manusia Maka Ada yang Dipekesualikan Bahwa Walaupun Belum pernah Terjadi Sorry Walaupun Belum ada Legislasi Yang mengatur Tetap Dapat Dipidana Nah Persoalan yang Menghinggapi kita Adalah Sebetulnya Pelanggaran itu Erat kaitannya Dengan Rejim yang Autoritar Yang Abusive Abusive itu Apa sih Abusive itu Istilah yang Tepat apa ya Melamoi batas Yang kebangetan Kalau orang Jawa Kalau transalasi Jawa Kendableken Mungkin gitu Karena Dalam bahasa Indonesia Semuanya terlalu sopan Terlalu Standar Sebenang-menang Itu Sebenang-menang Sebetulnya Kalau Polisi Nangkap orang Terus Memukuli Itu mungkin Sebenang-menang Tapi kalau ini Abusive ini Dia sungguh Masif Intolerable Tidak bisa diterima Lagi Nah Ini yang Persoalannya Adalah Ketika Masa lalu Itu Mungkin Tanda penting Bisa dimengerti Kalau tidak Diselesaikan Karena dia Adalah Pelakunya Sendiri Nah Kemudian Apa yang disebut Dengan Kalau kita Masuki More Democratic Regime Yang kita Kalau Dalam konteks Indonesia Itu kan Reformasi Katanya Maka Sukses Regime Pemerintah Pengganti Untuk Untuk Berbuat Sesuatu Yang membedakannya Dengan Abusive Regime Kalau Kita Menggantikan Suatu Pemerintahan Yang Korup Yang Abusive Yang Oppressive Maka Yang Membedakan Kita Dengan Dia Apakah Kita Mau Membereskan Persoalan Itu Enggak Suatu Pemerintahan Gak Bisa Disclaimer Wah Itu Bukan Zaman Saya Bukan Kerjaan Saya Kok Nanya Saya Gak Bisa Begitu Dia Sebagai Penyelenggara Negara Ada Kewajiban Pemerintah Dan Pemerintah Itu Tidak Mengenal Merk Pemerintah Amir Budi Cici Atau Siapa Setiap Pemerintahan Punya Kewajiban Inilah Yang Dalam Kasana Asasi Manusia Disebut Transitional Justice Transitional Justice Keadilan Di Masa Transisi Transisi Itu Peralian Nah Bagaimana Transitional Justice Di Indonesia Ini Mesti Dikatakan Sejak Disahkan Undang-Undang 26-2000 Hingga hari ini Dengan penyelidikan Komnas HAM Belasan Kasus Karena Komnas HAM Itu Institus Yang Punya Kewenangan Melakukan Penyelidikan Itu Sampai Hari Ini Hanya Dua Kasus Tanjung Priok Kemudian Timur-Timur Pasca Jajak Pendapat Dan Semua Pelakunya Kemudian Ditingkat Banding Dilepaskan Yang Sedangkan Perkara Yang Lain 65 Petrus Talangsari Sampai Tidak Ada Peradilannya Kemudian Juga Salah Satu Mekanisme Yang Dimungkinkan Untuk Dipakai Dalam Pelanggaran Berat Asasi Manusia Masalah Adalah Komisi Kebenaran Rekonsiliasi Truth And Reconciliation Commission Nah Kita Sampai Hari Ini Enggak Punya Mekanisme Itu Karena Apa Undang-Undang Kita Enggak Punya Pernah Kita Punya Itu Tapi Isinya Justru Bertentangan Dengan Konstitusi Dengan Oleh Mahkamah Konstitusi Nah Bagaimana Situasi Ini Kita Sikapi Kita Sebagai Saya Kira Di Bagian Perguruan Tinggi Mesti Mendorong Negara Untuk Memenuhi Kewajibannya Itu Tidak Ada Pilihan Lain Kalau Saya Pribadi Melakukan Studi Soal Peristiwa 65 Untuk Menjadi Tesis Doktural Saya PhD Tesis Saya Di Radbo Itu Menjadikan Rekomendasi Untuk Kejaksaan Agung Misalnya Dan Komnasam Di Dalam Penyelesaian Kasus Ini Sebelum Saya Bicara Di Sini Tadi Saya Membincang Pelanggaran Berat Masa Lalu Bersama Komnasam Melalui Webinar Dan Kalau Kita Bicara Update Hari Ini Saya Tidak Melihat Akan Ada Immediate Steps Yang Betul Akan Menyelesaikan Itu Artinya Apa Sebetulnya Dari Dari Apa Yang Kita Lihat Hari Ini Kita Mesti Bilang Tidak Ada Kesungguhan Yang Nyata Dari Government Pemerintah Karena Bagaimanapun Kalau Kita Bicara Human Rights Itu Duty Beard Terutama Pemerintah Untuk Menyelesaikan Ini Untuk Mengakui Peristiwa Itu Dan Untuk Memberikan Hak Para Korban Karena Korban Ini Terutama Korban Pelanggaran Berat Asasi Manusia Masa Lalu Mereka Setiap Hari Menanggung Argometernya Setiap Hari Tetap Jalan Masih Dianggap Sebagai Pihak Yang Bersalah Tidak Mendapatkan Layanan Kesehatan Dulunya Susah Bekerja Kalau Kita Kembali Ke Teori-teori Ilmu Negara Mengapa Kita Bernegara Mengapa Kita Meninggalkan Keadaan Alam Untuk Hidup Bernegara Pasti Kita Semua Setuju Bahwa Bernegara Itu Tidak Untuk Bikin Kita Mampus Untuk Bikin Kita Bonyok Bonyok Ya Nggak Kita Bernegara Itu Kan Terlindungi Karena Apa Keadaan Alam Itu Homo Hominilupus Tapi Oleh Karena Itulah Kita Masuki Keadaan Negara Tapi Banyak Orang Berada Dalam Kehidupan Bernegara Bukannya Aman Tapi Hilang Diculik Dibuang Tanpa Peradilan Tanpa Kesalahan Di Stigma Sampai Akhir Hidupnya Dan seterusnya Saya Kira Itu Sebagai Pemantik Diskusi Kita Sore Hari Ini Bersama Kita Semua Teman-teman Di Universitas Lampung Fakultas Hukum Semua Fakultas Di Sini Termasuk Yang Di Rumah Saya Kembalikan Kepada Ibu Untuk Diskusi Lebih Lanjut Terima Kasih Atas Paparannya Ya Anak Aku Sekalian Mungkin Ada Yang Saya Lihat Sudah Tidur Karena Asyik Denger Ini Adalah Kuliah Yang Sangat Penting Bagi Anda Jadinya Apa Yang Menjadi Paparan Dari Bapak Manunggal Itu Yang Selama Ini Kita Diskusikan Di Perkuliahan Terutama Konstitusi Dan HAM Itu Nah Dari Apa Yang Sudah Dipaparkan Akan Terlihat Bagaimana Selama Ini Tanggung jawab Negara Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pelanggaran Yang Ada Pelanggaran Hazazi Manusia Terutama Yang Ada Di Indonesia Dan Anda Sekalian Mungkin Selama Ini Sudah Apa Karena Ini semester Tiga Ya Udah Sering Berdiskusi Bagaimana Negara Itu Menjalankan Tanggung jawabnya Di Dalam Apa Yang Menjadi Hak Hak Yang Ada Sebagai Warga Negara Ya Dalam Hal Ini Bagaimana Hak Warga Negara Untuk Dilindungi Hak Warga Negara Supaya Jangan Dilakukan Kejahatan Dan Sebagainya Tapi Kenyataannya Yang Anda Lihat Sekarang Ini Adalah Banyak Sekali Pelanggaran Pelanggar Yang Terjadi Di Negara Kita Apalagi Kalian Juga Mungkin Lihat Di Dunia Semua Ini Nah Ini Yang Menjadi Harusnya Diskusi Kita Menjadi Penting Karena Kesempatan Anda Untuk Bertanya Sebanyak Banyaknya Bagaimana Kedepannya Tanggung jawab Negara Dalam Proses Tanggung jawab Dalam Melindungi Menegakkan Hak Azaji Manusia Terutama Di Indonesia Untuk Itu Silakan Kepada Anda Bertanya Sebutkan Namanya Dan MPM Dan Pertanyaannya Apa Silakan Bu Candra Kasih Kesempatan Untuk Empat Orang Pernanya Dulu Nanti Baru Dijawab Setelah Itu Nanti Nanti Akan Yang Lain Akan Bertanya Silakan Oke Oke Izin Sebelumnya Perkenalkan Diri Nama Hafid Marta Paradana Ini Sebelumnya Mohon Bapak Ini Tentang Pertanyaan Masalah Tentang LGBT Ini Yang Masih Jadi Permasalahan Di Indonesia Bahkan Di Dunia Kalau Menurut saya Sendiri Pak Kan Kebanyakan LGBT Itu Sekarang Di Indonesia Sudah Terang-terangan Pak Sedangkan Ketika Mereka Ditegur Mereka Berbicara Tentang HAM Nah Menurut Bapak Sendiri Bagaimana Cara Mengatasi Tentang LGBT Itu Yang Ada Di Indonesia Apakah Harus Ada Penegakan Hukum Itu Tersendiri Karena Menurut saya LGBT Ini Merusak Masa Depan Karena Itu Benar-benar Pelanggaran Yang Beda Pokoknya Itu Tadi Pak Bagaimana Menurut Bapak Tentang Masalah Di Indonesia Ataupun Contoh Kecilnya Di Kampus Karena Menurut saya Gak etis Saja LGBT Baik Pak Terima kasih Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Wb Yang lain Silahkan Ya Sebutkan Namanya Selamat Siang Bang Saya Tuh Bagus Dari Kelasnya Bu Cantra Perba NPM 21 12 01 11 30 Pertanyaan Saya Cuma Satu Sebagai Saya Enak Remaja Belum Kalau Dewasa Peran Apa Yang Nyata Yang Bisa Kami Lakukan Sederhana Untuk Membantu Atau Setidaknya Berperan Dalam Penegakan HAM Atau Setidaknya Kami Menjadi Kader Kader HAM Itu Terima Kasih Bang Itu Aja Dua Dua Dulu Kata Silahkan Pak Yang pertama Apakah LGBT Itu Melanggar HAM Kemudian Bagaimana Untuk Kedepannya Dari Pertanyaan Kedua Itu Tindakan Yang Harus Dilakukan Oke Terima Kasih Yang pertama Menurut Sexuality Kemudian Yang kedua Soal Participation Pertama Soal Orientasi Seksual Saya Kira Semua Di Ruangan Ini Pasti Punya Orientasi Seksual Kalau Kita Bicara Sesara Scientific Sepembacaan Saya Yang Mungkin Tidak Update Bahkan Ada 1% Populasi Di Dunia Yang Aseksual Aseksual Itu Dia Tidak Terat Tidak 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 Pra-perempuan Aseksual Seksual Itu Tidak Menarik Tapi Apapun Itu Orientasi Seksual Adalah Bagian Dari Privacy Setiap Orang Punya Privacy Nah Anda Tadi Bicarakan Orientasi Seks Yang Lain Yang Katakan Minor Makanya Dalam Kasana Keilmuan Termasuk Asasi Manusia Itu Sexual Minority Minor Itu Sedikit Jadi Bukan Masalah Benar Atau Salah Tapi Dia Banyak Atau Sedikit Seringkali Benar Atau Salah Itu Ditentukan Banyak Atau Sedikit Dan Itu Tidak Selalu Harus Begitu Misalnya Gini Mas Kalau Kita Mengukur Dengan Kebenaran Keyakinan Kita Misalnya Sesat Atau Tidak Kebenaran Misalnya Keyakinan Kita Ini Disini Adalah Mayoritas Hanya Dua Orang Yang Berbeda Dengan Kita Dia Yang Sesat Seperti Itu Akhirnya Ketika Mayor Ada Mayor Ketika Prepressing Eliminating Itu Saya Kira Yang Tidak Benar Nah Jangan Saya Kira Gini Mari Kita Jangan Berpikir Ke Situ Saja Misalnya Itu LGBT Misalnya Homoseksual Tapi Heteroseksual Sekalipun Heteroseksual Kan Mereka Yang Tertarik Laki-laki Perempuan Terus Baliknya Kira-kira Gitu Itu Kalau Tidak Dengan Consent Itu Juga Adalah Sexual Abuse Seandainya Anda Heteroseksual Itu Juga Should Be Prohibited Jadi Misalnya Gini Oleh Karena Itulah Maka Sekarang Yang Namanya Kekerasan Seksual Di Kampus Dia Tidak Melihat Apakah Itu Orientasi Seksual Apapun Katakanlah Tanda Petik Orientasi Seksual Yang Benar Sekalipun Kalau Dilakukan Di In Public Itu Juga Pelanggaran Terdari Kesusilaan Orientasi Seksual Yang Tanda Petik Benar Sekalipun Kalau Saya Nabok Orang Nyolek Orang Tanpa Konsen Itu Juga Adalah Suatu Crime Misalnya Saya Sama Ibu Lain Tapi Tidak Ada Konsensual Itu Adalah Crime Walaupun Misalnya Kami Adalah Heteroseksual Walaupun Anda Adalah Heteroseksual Jadi Apa Yang Menjadi Kerugian Terhadap Orang Lain Kerugian Yang Nyata Sedangkan Aktivitas Di Dalam Ranah Menyimpang Event Mereka Yang Heteroseksual Mana Bisa Anda Tahu Bilik Bilik Pribadi Dia Dan Kalau Kita Mengundang Negara Untuk Masuk Bilik Bilik Pribadi Kita Akan Mengundang Negara Untuk Mencampuri Kehidupan Private Kalau Menurut Saya Disitulah Kita Bisa Mahami Bahwa Apa Yang Menjadi Private Itu Sebetulnya Let it Be Private Nanti Kalau Dia Sudah Masuk Ruang Publik Walaupun Sium-sium Bayi Tanpa Perkenan Orang Tuanya Misalnya Kalau Di Masyarakat Barat Mungkin Lebih Sensitif Soal Gini Kalau Dia Pegang-pegang Tanpa Konsen Tidak Boleh Begitu Saya Kira Yang Kita Mesti Jelas Kebetulan Saya Pernah Misalnya Saya Tinggal Di Belanda Dimana Disana Gay Marriage Atau Homoseksual Untuk Marriage Itu Ada Legalisasinya Tapi Jangan Dikira Semua Masyarakat Juga Happy Enggak Jangan Dikira Masyarakat Misalnya Disana Legalizing Marijuana Itu Juga Happy Enggak Selalu Ada Mereka Yang Konservatis Itu Juga Hak Mereka Untuk Jadi Konservatis Untuk Hak Mereka Menolak Tapi Selama Tidak Menyerang Kepentingan Itu Dan Itulah Mungkin Apa Yang Kita Bisa Mentoleransi Mentoleransi Itu Ngerasa Enggak Seneng Dengan Harapan Apa Kita Ketika Melakukan Yang Sama Itu Orang Kita Juga Ditoleran Misalnya Gini Kita Di Belanda Itu Statistik Menunjukkan Yang Ini Kita Bicara Hal Yang Lain 50% Masyarakat Belanda Itu Atheist Maka Kalau Kita Disana Kita Akan Jadi Orang Sesat Karena Kita Percaya Tuhan Mungkin Nah Sekarang Saya Retorik Bertanya Pada Anda Mau Enggak Akitif Keagamaan Anda Dilarang Enggak Itu Tidak Perlu Dijawab Kita Juga Tidak Mau Padahal Mungkin Seandainya Nanti Ekstrim Semakin Lama Semakin Jumlah Atheist Semakin Banyak Kegiatan Beragama Dianggap Hal Yang Merusak Juga Buang Waktu Dan Sebagainya Karena Menyimpang Sama Seperti Pandangan Anda Tadi Kalau Kita Analogikan Dengan Orientasi Seksual Itu Saya Kira Yang Bisa Saya Berikan Artinya Kalau Menurut Saya Apapun Orientasi Seksual Let It Be Private Kalau Dia Sudah Memasuki Mengganggu Dan Sebagainya Apapun Orientasi Sebaliknya Apapun Orientasi Seksual Then It Should Be Prohibited Supaya Apa Negara Tidak Terlalu Banyak Ngurusi Hal Yang Tanda Petik Tidak Penting Anda Bayangkan Ini Mengganggu Anda Resah Maunya Apa Negara Masuk Negara Ngurusi Sexuality Artinya Negara Ngurusi Moral Yang Lain Padahal Moralnya Negara Adalah Ketika Dia Bisa Protecting Human Rights Untuk Menyejahterakan Dirimu Supaya Dirimu Enggak Banjir Supaya Dirimu Enggak Kelaparan Supaya Semua Prices Itu Affordable Untuk Anda Bukan Ngurusi Cara Hubungan Seks Yang Benar Ya Negara Itu Mestinya Minimalis Aja In My Oke Tadi kan Kalau menurut Bapak sendiri Itu kan Masalah Tentang Pribadi Jadi Kalau Menurut Saya Sendiri Pak Itu Kan Selagi Menurut Dia Benar Itu Benar Tapi Kalau Menurut Saya Masalah Sexuality Homoseksual Itu Kalau Menurut Saya Itu Kan Ada Datanya Kalau Saya Pernah Lihat Di Akun Youtube Bahwasannya Ketika Orientasi Sexual Menyimpang Serang Langsung Bakal Banyak Penyakit Yaitu HIV Dan Lain Lain Secara Tidak Langsung Itu Bisa Merugikan Maksa Indonesia Ketika HIV Menyebar Baik Pak Itu Doang Pak Yang Saya Pengganjalan Dari Saya Sebetulnya Kalau Kita Bicara Seksual Transmitted Diseases Itu Kan Tidak Monopoli Itu Dan Itu Kaitannya Dengan Kebijakan Negara Misalnya Karena Gini Mas Kalau Kita Bicara Kebijakan Misalnya Prostitution Ya Mungkin Kita Anggap Kita Semua Against Prostitution Ya Kan Kemudian Perjudian Against Loteri Dan Sebagainya Kemudian Soal Marihuana Against Itu Abortion Aborsi Against Abortion Pertanyaannya Terus Bagaimana Seandainya Itu Real Apakah Kita Mau Tutup Mata Dan Kemudian Meminta Negara Pokoknya Gebukin Terus Ini Soal Kebijakan Publik Maka Kalau Kita Bicara Kita Hari Ini Kaitannya Sambo Dengan Judi Online Mengapa Judi Togel Kenapa Ada Togel Karena Toto Terang Gak Boleh Demand Itu Selalu Ada Akhirnya Menimbulkan Corruption Aku Pengen Beli Rotere Pengen Mengodi Untung Gak Boleh Karena Dilarang Sebagainya Tapi Demand Itu Tetap Ada Sehingga Muncullah Kemudian Corruption Korupsi Dari Pernah Hukum Sama Juga Dengan Misalnya Bir Kalau Di Bir Itu Sebenarnya Barang Yang Legal Tapi Seolah Kemudian Jadi Ilegal Karena Petuntutan Masyarakat Dan Sebagainya Akhirnya Apa Muncullah Black Market Karena Demand Selalu Ada Itulah Yang Membuat Mengapa Di Belanda Misalnya Anda Bisa Beli Mariwana Karena Riset Berbasis Riset Mariwana Itu Rekreasional Seperti Anda Merokok Merokok Merugikan 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 Kantong Paru Paru Bisa Kena Dan Seterusnya Dan Seterusnya Maka Bukan Untuk Melarang Merokok Tapi Anda Dikasih Tahu Negara Mesti Tahu Rokok Bisa Bikin Bolong Paru Parumu Ketika Kamu Merokok Negara Paling Hanya Membatasi Supaya Dirimu Merokok Di Ruangan Ini Di Auditorium Misalnya Begitu Tanpa Harus Melarang Kenapa Kalau Misalnya Merokok Dilarang Negara Habis SDM Anggarannya Pajaknya Kita Untuk Mencari Orang Yang Sesama Jenis Ciuman Orang Orang Yang Merokok Gak Habisnya Mending Kita Anggarkan Negara Untuk Membiayai Kepolisian Yang Benar-benar Nyari Sambu Dan Kawan-kawan Koruptor Dan Kawan-kawan Kira-kira Seperti Itu Jadi Tapi Basically Seperti Prinsip Human Rights Orang Antiseksual Itu Tidak Menjadi Dasar Sediskriminasi Anda Anda bisa Tidak Senang Tapi Anda Juga Harus Menahan Diri Untuk Tidak Melakukan Melakukan Kekerasan Dan Sebagainya Nah Justru Disini Kesempatan Sebetulnya Institusi-institusi Lain Yang Punya Otoritas Untuk Itu Misalnya Ini Prostitusi Tadi Kenapa AIDS Menyebar Karena Prostitusi Ditutup Apakah Demand Untuk Seks Itu Hilang Tidak Akhirnya Apa Dan Sekarang Sudah Ada Jawaban Buka Twitter Hashtag Open BO Lampung Iya Enggak Enggak Masalah Ditutup Dan Itu Anda Kan Happy Kalau Prostitusi Ditutup Saya Yakin Anda Happy Ini Pemerintah Gini Hilang Lah HIV Enggak Bisa Begitu Mas Open BO Akhirnya Apa Habis Ini Aku Ketemuan Setelah Main Twitter Habis Ngisi Sari Ini Dan Aku Enggerti Kualitas Prostitute Yang Akan Menemuiku Apakah Dia Sudah Di Injeksi Vaksin Ata Belum Karena Negara Enggak Bisa Kontrol Malah Is That What We Want I Don't Think So Ya Jadi Inilah Ada Logika Kebijakan Publik Yang Tidak Bisa Kemudian Apa Yang What Is Sinful Kemudian Should Be Criminalized Enggak Semudah Itu Jadi Nanti Lama-lama Wah Ini Enggak Solat Ini Jam Segini Di Vidana Kalau Enggak Solat Kan Bikin Masukan Setan Nanti Jadi Mencuri Akhirnya Apa Kita Enggak Hidup Dalam Negara Yang Kemudian Akan Mengurusi Persoalan Pribadi Ya Bahkan Kalau Dalam Agama Saya Yang Paling Tanda Petik Kesalahan Terbesar Itu Kan Murtad Misalnya Kalau Saya Itu Kan Polisi Juga Enggak Urusan Bukan Berarti Negara Pro Terhadap Kejahatan Dan Sebagainya Enggak Punya Tuhan Nanti Jadi Jahat Negara Tidak Menjangkau Sampai Kesalahan Ya Kira-kira Begitu Nah Soal Partisipasi Mas Tadi Dari Siapa Namanya Biar Dicatut Bu Dosen Bagus Dari Banten Ya Soal Partisipasi Bagaimana Taking Part Gini Persoalan Human Rights Itu Persoalan Kita Semua Karena Hari Ini Kita Mengingati Kematian Munir Munir Itu Bukan Mati Natural Tapi Dibunuh Setiap Dari Anda Itu Bisa Jadi Munir Ya Artinya Disini Dua Sisi Dua Dua Arah Maksud Saya Anda Bisa Menjadi Human Rights Defenders Artinya Defending The Rights And Freedom Of Others Tapi Anda Juga Bisa Menjadi Korban Juga Oleh Karena Itulah Civil Society Masyarakat Sipir Berlukan Solidaritas Untuk Mendorong Negara Supaya Tunduk Pada Existensi Kita Kalau Istilahnya Orang NU Kita Kodrat Kelahirannya Untuk Protecting The People Mari Kita Ingat Pembukaan Undang Dasar Kan Karena Itulah Mendirikan Suatu Pemerintah Indonesia Untuk Melindungi Government Itu Kita Bikin To Protect Kalau Deklarasi Kemerdekaan Amerika Lebih Sanggar Lagi Persetujuan Rakyat Itu adalah Legitimasi Kekuasaan Dan Kalau Kekuasaan Tidak Bisa Memenuhi Alasan Keberadaannya Maka Menjadi Pembenar To Change The Government Awas Kalau Negara Ini Tidak Abai Dari Alasan Keberadaan Kita Akan Mengganti Pemerintahan Itu Deklarasi Kemerdekaan Amerika Lebih Tegas Lagi Nah Mahasiswa Saya Kira Kalau Kita Kaitkan Dengan Tridharma Tridharma Riset Pendidikan Pengabdian Masyarakat There are many things you can do Pertama Riset Kenapa Riset itu Mengaruhi kebijakan Kebijakan yang baik itu kan Bukan berasal dari Ngelamun Gabut Kira-kira Ngisi Undang-undangnya Pakai apa Enggak gitu kan Ya Mungkin Saya bisa mencontohkan Diri saya sendiri Ketika Menukuni Satu Studi tertentu Ya Kemudian Sejak Mahasiswa Kemudian Studi lanjut Untuk Tingkat Masters And PhD Kemudian Dari hasil Riset itu Bisa menjadi Bahan Kebijakan Ya Setidaknya Kalau Mungkin Bahan Kebijakan Akan Terlalu Tinggi Misalnya Minggu Lalu Kalau Saya Membincang Dengan Kementerian Kehukum Dan HAM Itu Soal RUU Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Itu Mungkin Levelnya Level Free fire Sudah Bintang Berapa Kali Tapi Kalau Untuk Anda Misalnya Bukan Berarti Tidak Boleh Berkecimpung Paling Tidak Anda Membebaskan Pikiran Anda Sendiri Dulu Kalau Lagunya Bob Marley Itu kan Emancipate Yourself From Mental Slavery Jadi Dibebaskan Dulu Cara Pikir Kita Yang Mungkin Represif Terhadap Orang Lahin Yang Bias Gender Perempuan Urusannya Nyuci Piring Dan Sebagainya Kita Membebaskan Itu Dulu Through Research Through Discussions Karena Itu Juga Penting Jangan Sampai Kita Terjajah Mentally Apa yang disebut Hegemoni Nanti Kalau Sudah Terhegemoni Negara Tidak Susah Menindas Dirimu Karena Dirimu Sudah Happy Ditindas Malah Happy Maka Free your mind Belajar Study Itu kan Bagian dari Pembebasan Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik Dan Otomatis Better Regiment Rights Protection Kalau Kita Kaitkan Dengan Human Rights Makasih Memang Pertanyaan Ini Sering Kali Mas Di Perkuliahan Juga Sering Ada Cuman Saya Kadang-kadang Berpikir Kita Punya Pancasila Mungkin Ham Pancasila Itu Yang Nanti Kita Tebarkan Kita Sebarkan Disimpulasi Kemudian Memulai Dari Apa Si Itu Ham Pancasila Baru Kita Satu-satu Urahin Ke Mahasiswa Itu Yang Ada Di Kalau Di Yang Selama Ini Di Fakultas Suku Munila Jadi Memang Kita Ada Mata Kuliah Pancasila Yang Memang Sudah Diberikan Kemudian Dalam Konstitusi Dan Hak Kita Mengarah Langsung Kesitu Tapi Di Dalam Proses Pelanggaran Pelanggaran Hazaji Manusia Yang Mereka Lihat Sendiri Selama Ini Di Masa Lampau Seperti Apa Memang Ada Beberapa Kasus Yang Itu Itu Aje Bu Kalau Kita Buat Ini Studi Perbandingan Mereka Kadang-kadang Wosen Bu Apa Kok Kasusnya Itu Aja Nah Ini Kadang-kadang Mereka Kayaknya Kok Kuliahnya Ini Nah Dengan Pertanyaan Pertanyaan Ini Sebenarnya Menarik Supaya Anda Bisa Mengetahui Bagaimana Sebenarnya Dasar Yang Harus Dilihat Pada Konsep HAM Yang Ada Di Indonesia Saya Beri Kesempatan Ibu Canda Kasih Sempatan Silahkan Yang Lain Sebelah Kiri Untuk Bertanya Sebutkan Nama PM Silahkan Ya Mas Baik Izin Berkenalkan Diri Nama Saya Hoyril Syah NPM 2112 01197 Jadi gini Pak Ini bertanya Negara ini Kan Masih Mempunyai Banyak Hutang Untuk Pengunggapan Kasus HAM Di Indonesia Seperti Contohnya Tahun 1965 66 Peristiwa Munir Penghilangan Wiji Tukul Pembunuhan Kancil Salim Lalu Tragedi Semanggi Nah Bahkan Bulan September Sering Disebut September Hitam Dikarenakan Kasus Kasus HAM Di Indonesia Terjadi pada Bulan September Masih saja Hitam Untuk penyelesaiannya Atau masih kelabu Menurut Bapak Tersendiri Apa yang Mempersulit Negara ini Untuk mengungkap Kasus Kasus Tersebut Ataukah Ada Reputasi Salah satu Tokoh Pemimpin Di negeri Di negeri ini Yang Menutupi Hal Tersebut Terima Kasih Ya 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 Silahkan Mbak Namanya NPM Baik Izin Apakah Itu Tidak Termasuk Dalam Pelanggaran HAM Dan Pelaku Tersebut Sudah Tidak Bisa Lagi Mempertahankan Hak Untuk Hidupnya Terima Kasih Mas Dua Dulu Yang Pertama Bagaimana Persoalan Persoalan Pelanggaran HAM Yang Ada Selama Ini Itu Dilihat Belum Semuanya Terselesaikan Bahkan Menambah Persoalan Persoalan Baru Dari Pelanggaran HAM Atau Kejahatan HAM Baik Indosida Mumpun Kejahatan Kemanusiaan Terus yang Kedua Paso 28 Tentang Kita Punya Hak Hidup Tapi Ketika Ada Hukuman Mati Apakah Hukuman Mati Itu Melanggar HAM Itu Ya Terima kasih Pertanyaan Satu pertanyaan Klasik Saya kira Di Lampung Pasti Tidak Mati Keluar Di Unsud Juga Begitu Saya Sampai Mungkin Teman Teman Bisa Cek Di Channel Youtube Saya Manunggal Wardaya Tapi Jangan Saya punya Dua Satu Yang Berbasis Akun Unsud Itu Isinya Rekaman Webinar Kayak Ini Kemudian Diskusi Pertanyaan Mahasiswa Bahan Kuliah Termasuk Pidana Mati Ada Di Sana Atau Nanti Bisa Dicari Manunggal Wardaya Pidana Mati Pasti Ketemu Tulisan Tapi Nanti Saya Jelaskan Juga Mungkin Saya Jelaskan Pertama Kali Ini Juga Sebelum Menjawab Pertanyaan Bung Sapa Yang Baju Hijau Pidana Mati Perlu Diingat Gini Itu Pertanyaan Klasik Sudah Kuliah Hams Artikel 6 ICCPR Perjanjian Internasional Hak Sipil Politik Everyone Has The Inherent Right To Life No One Will Be Arbitrarily Deprive Of His Life Setiap Orang Punya Hak Melangkat Untuk Hidup Tak Seorang Pun Dapat Dinampas Nyawanya Secara Sewenang Wenang Kira Kira Begitu Kemudian Anda Bertanya Bidana Mati Bagaimana Anda Mesti Ingat Memahami Artikel 6 Pasal 6 ICCPR Kita Tidak Bisa Lepas Dari Pemahaman Apa Yang Disebut General Comment Kalau Kita Sudah Melihat Ketentuan Internasional Mengenai Perjanjian Hak Sipil Politik Itu Anda Tidak Boleh Lupa Anda Mesti Baca Eksplanasi Atau Penjelasan Pasal Mengenai ICCPR Itu Di General Comment General Comment Apa Kalau Diteranselasi Sederhana Komentar Umum Komentar Umum Apa Intinya Dia Memberikan Penjelasan Atas Ketentuan Ketentuan Dalam ICCPR Jadi Teman-teman Nanti Yang Mengerjakan Skripsi Internasional Maupun HAM Maupun Yang Sebenarnya Menyinggung ICCPR Jangan Berhenti Di ICCPR Terus Kemudian Tebak-tebak Buah Manggis Ini Artinya Apa Dan Sebagainya Atau Bingung Anda Mesti Lihat General Comment General Comment Artikel 6 Itu Mengatakan Bahwa Pidana Mati Itu Di Sana Tidak Ada Keterangan Bahwa Pidana Mati Adalah Sesuatu Yang Dilarang Harus Diingat Itu Kalau Dari Rumusannya Artikel 6 Perhatikan Baik-baik No one Shall Be Arbitrarily Deprive Of His Life Tak Seorang Pun Dapat Dirampas Nyawanya Secara Sewenang-wenang Artinya Apa Implicitly Perampasan Nyawa As Long As Tidak Sewenang-wenang Itu Dibenarkan Nah General Comment Artikel 6 Menjelaskan Bahwa Pengadilan Yang Memutuskan Itu Mesti Pengadilan Yang Kompeten Yang Punya Kredibilitas Kenapa Banyak Peradilan Dalam Sejarah Dunia Itu Dibikin Dadaan Kayak Kuliah Kita Ini Dadaan Kalau Kuliah Dadaan Tidak Bikin Pinter Kalau Pengadilan Dadaan Itu Pasti Cuma Butuh Stempel Aja Peradilan Junta Militer Mana Dan Sebagainya Itu Pasti Begitu Jadi Semangan Dibikin Asal Peradilan Seolah Sudah Melalui Pengadilan Kemudian Dengan Caratan Diterapkan Pada Perempuan Yang Hamil Tidak Untuk Anak Dan Sebagainya Tapi Artikel 6 Itu Tidak Untuk Tidak Sebenang Menang Apa Penampasannya Sebenang Menang 65 Lampung Petrus Penembakan Orang-orang Yang 97 98 Aktivisi Hilang Dibuang Ke Laut Itu Namanya Perampasan Nyawa Semerang Menang Artinya Extra Judicial Killings Itu Agak Terminologi Yang Sekarang Sering Kita Dengar Extra Judicial Itu Bukan Extra Daun Manggis Apa Apa Ya Tapi Extra Itu Di Luar Judicial Di Luar Putusan Pengadilan Summary Killings Jadi Pembunuhan Semerang Menang Itu Yang Gak Boleh Nah Kalau Kita Bicara Dalam Konteks Hukum Positif Dalam Peradilan Indonesia Mahkamah Konstitusi Sudah Menyatakan Bahwa Ketika Menguji Undang-Undang Soal Narkotika Pidana Mati Itu Konstitusional Ya Pidana Mati Itu Konstitusional Ya Tidak Dia Tidak Berhentangan Dengan ICCPR Itu Satu Hal Yang Perlu Anda Ingat Tapi Ya But However There Is A Strong Demand Ada Suatu Aspirasi Yang Sangat Kuat Di Dunia Internasional To Abolish Dead Penalty Untuk Menghapuskan Pidana Mati Itu Itu Bisa Kita Lihat Dengan Apa Ada Optional Protokol ICCPR Yang Kedua Protokol Tambahan ICCPR Yang Kedua Yaitu Penghapusan Pidana Mati Artinya Apa Kalau Negara Sudah Menjadi Negara Peserta ICCPR Negara Dapat Menjadi Negara Peserta Protokol Tambahan Dua Itu Dan Kemudian Negara Akan Menghapuskan Pidana Mati Dari Peraturan Perundang Undangannya Tapi Itu Dengan Catan Kalau Negara Menjadi Negara Peserta Protokol Itu Indonesia Negara Peserta ICCPR Sejak 2005 Sampai Hari Ini Kita Ngobrol Indonesia Belum Menjadi Negara Peserta Protokol Tambahan Dua Salah Enggak Ya Enggak Namanya Perjanjian Internasional Ya Memang Negara Sih Gitu Nah Bagaimana Kalau Misalnya Anda Itu Anti Hukuman Mati Misalnya Mbak Yang Nanya Bagaimana Cara Dirimu Adalah Mendorong Negara Dalam Logika Ketatan Negaraan Yang Punya Kemenangan Ratifikasi Kan Karena Melalui Undang Undang Berarti DPR Dan Presiden Anda Mendorong Dua Institusi Itu To Ratify The Second Optional Protocol To DICCPR Sehingga Apa Indonesia Akan Gradually Secara Bertahap Menghapuskan Bidana Mati Tapi Again Lagi-lagi Soal Perjanjian Internasional Ranahnya DPR Dan Presiden Tapi Bukan Berarti Anda Yang Disini Tadi Menyambung Pertanyaan Mas Ijo Ini Tidak Bisa Taking Part Anda Mahasiswa Itu Jangan Lupa Anda Dalam Dalam Ilmu Politik Itu Anda Adalah Pressure Group Yang Pressure Pressing Pressing Itu kan Dorong Dorong Supaya Bergerak Mejanya Kita Dorong Kalau Anda Dorongnya Semua Gini Gini Enggak Bergerak Negara Enggak Bergerak Proses Legislasi Untuk Ratifikasi Optional Protokol Enggak Ada Tapi Kalau Anda Bersatu Secara Masif Kemudian Dalam Seminar Konferensi Dan Sebagainya Mind Streaming Issue Itu Maybe One Day Negara Meratifikasi Atau Menjadi Negara Peserta Optional Protokol Dua Itu Ini Terlepas Tapi Harus Diingat Pidana Mati Itu kan Pro And Cons Bagi Yang Pro Pidana Mati Itu Setimpal Curi Sapi Bayar Sapi Code Of Hammurabi Tapi Bagi Yang Contra Pidana Mati Pelaksanannya Enggak Murah Miliar Juga Duit Kita Habis Buat Itu Seumur Hidup Sama Aja Kita Ngempanin Orang Seumur Hidup Apalagi Gini Kalau Ada Perbuatan Perbuatan Tertentu Yang Dipidana Mati Itu Suatu Kehormatan Honor Apalagi Pekerjatan Yang Bermotif Agama Misalnya Gak Akan Mempan Dengan Dipidana Mati Nah Catatan Saya Ini Yang Mungkin Teman Teman Bisa Ingat Adalah Kita Tidak Selalu Bisa Menggunakan Sanktion Penal Yang Katanya Menakutkan Itu Untuk Semua Perkara Artinya There Must Be Another Way There Should Be Another Way Untuk Mencegah Orang Dari Berbuat Jahat Misalnya Deradikalisasi Misalnya Pemahaman Toleransi Sebab Kalau Orang Atas Nama Agama Jangan Jangan Pidana Pidana Mati Yang Aku Berangkat Pake Ransel Isinya Granat Dan Bom Dan Detonator Pidana Mati Enak Cuma Peluru Doang Sini Kalau Detonator Itu Sudah Memang Pecah Kepala Dan Isi Badanku Dan Korban Jangan Selalu Kita Pikir Akan Keluarga Korban Akan Happy Kalau Itu Pidana Mati Bom Bali Itu Keluarga Korban Dari Australia Menolak Pidana Mati Bukan Karena Dia Kasian Sama Korban Sama Pelaku Tapi Saya Tidak Mau Pembunuh Keluarga Saya Menjadi Martir Karena Kalau Dia Sudah Mati Dia Menjadi Pahlawan Dalam Komunitas Keyakinannya Dia Ngerti Nggak Saya Maksud Bahkan Korban Pun Nggak Mau Dipidana Mati Keenakan Kalau Dia Pidana Mati Tapi Sekali Lagi Lepas Dari Itu Saya Kira Ada Berbagai Strategi Supaya Orang Tidak Melakukan Sesuatu Yang Diancamkan Pidana Mati Dan Mungkin Jawaban Terakhir Untuk Dirimu Adalah Walaupun Kita Tidak Menjadi Negara Peserta Protokol Dua ACCPR Bisa Jadi Misalnya Ini Menjadi Keyakinan Dimainstreamkan Oleh Dirimu Kemudian Negara Bisa Mulai Menghapusi Pakai Penghapus Isi-isi Pasal-pasal Yang Pidana Mati Itu Juga Sama 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 Efek Tapi Again Menurut International Human Rights Wrong Bukan Suatu Kesalahan Dengan Caratan-caratan Di Dalam General Comment Artikel 6 Pasal 6 Kalau Dirimu Kepo Soal Pidana Mati Pasal 6 ACCPR Carilah General Comment Artikel 6 Of ACCPR Itu Saya kira Jawaban Kompresi Itu Kemudian Soal Pertanyaan Aduh Lupa Soal Mengapa Masih Belum Bisa Selesai Teoretically Kenapa Sampai Sekarang Ini kok Munir Enggak Terungkap Ini Kenapa Talang Sari Sampai Dulu Ini Enggak Ada Yang Bertanggung Jawab Ketika Saya Pertama Kali Ketemu Profesor Saya Untuk Mengerjakan Disertasi Profesor Saya Itu Geleng Geleng Gede 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 Bagaimana Bisa Suatu Kejahatan Ribuan Orang Mati Ratusan Ribu Orang Tewas Terjadi Pembuangan Di Pulau Buru Dan No One Held Accountable Unbelievable Aku Antara Ikut Ikut Heran Sama Ikut Ikut Malu Sebagai Bagian Dari Bangsa Itu Ya Enggak Sih Kalau Anda Denger Nazi Anda Langsung Bisa Ingat Mungkin Hitler Dengan Komis Peringkos Yang Lucu Itu Kayak Jojon Itulah Dia The main Actor Tapi Kalau Anda Bilang Talang Sari Coba Siapa Kalau Anda Bicara Tanjung Priok Siapa Yang Tahu Nggak Ada Mereka Yang Kan Pasti Ada Kriminals Orang Yang Salah 65 Siapa Sedangkan Korban Suffering Until Today Nah Teoretically Kalau Dalam Kajian Asasi Manusia Karena Apa Kekuatan Lama Itu Akan Masuk Kekuatan Baru Ya Artinya Pemerintah Bagian Dari Rejim Yang Bermasalah Dia Bung Loncat Itu Nah Ini Kompleks How To Solve That Problem Itu Kompleks Tapi Setidaknya Banyak Hal Bisa Untuk Mengurah Itu Sekali Lagi Misalnya Politically Mahasiswa Itu Bagian Dari Pressure Group Atau Bagian Dari Interest Group Kalau Misalnya Saya Ini Dalam Kaspersia Sebagai Dosen Asasi Manusia Seringkali Bersama CSO Masyarakat Korban NGO Misalnya Untuk Mempengaruhi Kebijakan Atau Turut Serta Mempengaruhi Kebijakan Melalui Putusan Atau Rekomendasi Komnas HAM Misalnya Itu Bukan Sesuatu Yang Terlalu Ngawang Ngawang It takes time Memang Takes time Kalau Anda Tahu Misalnya International People's Tribunal Di Denha IPT 65 Gerakan Masyarakat Di level Internasional Untuk Memainstreamkan Pembantian Masalah 65 Dan 66 Itu Itu juga Dari Masyarakat Sipil Untuk Apa Setidaknya Membuat Dunia Menengok Ini loh Indonesia Begini Ya itu Kenapa Ada IPT 65 Itu Berasal Dari Ketika Terjadi Dilakukan Screening Pemutaran Film Jagal The Act Of Feeling The Look Of Silence Jadi Dari Apa Dari Ranah-ranah Yang Mungkin Terbilang Seni Kesenian Art Itu Juga Bisa Menjadi Dorongan Untuk Kesana Untuk Mendorong Ke Arah Change Maybe Not Now Maybe Tomorrow Ya harapannya As soon as Possible The sooner The better Jangan Sampai Apa Kita Kayak Di Australia Australia Membantai Indigenous People Apa Yang Kita Sebut Up Origins Dan Baru Minta Maaf Setelah Atau Mengakui 100 Years And More Setelah Itu Ya Jadi Mungkin Kalau ada Proverb Apa Kata Kata Bijak Bangsa Yang Besar Adalah Bangsa Yang Mengakui Pahlawannya Tapi Bangsa Yang Besar Yang Bangsa Yang Mengakui Kesalahannya Saya Kira Dan Attitude Seperti Itu Mestinya Mesti Bisa Ditanamkan Dari Dirimu Artinya Jangan Sampai Kita Memelihara Tabiat-tabiat Yang Represif Terhadap Minorities Terhadap Mereka Yang Dianggap Berbeda Terhadap Different Opinions Different Ideologies Kalau Enggak Dirimu Ketika Punya Kekuasaan Dirimu Akan Opresif Dirimu Akan Hanya Mereka Yang Di Kelompokmu Dan Sebagainya Dan Itulah Sejarah Akan Terulang Karena Dirimu Dapat Membenar Dulu Juga Boleh Begini Begitu Ya Kira-kira Begitu Ibu Moderator Ada lagi Nanti Sebelum Kita Sibukan Ada Silahkan Yang Mau Bertanya Sebelah Sini Mas Jangan Malu-malu Yang Perempuan Silahkan Selamat Selamat Sore Nama Saya Terizki Ahmad NPM 211 2011 450 Mungkin Mohon maaf Agak Di luar Konteks Dan judul Hari ini Saya Akan Bertanya Mengenai Jual Beli Organ Jual Beli Organ Tentunya Hal Yang Dapat Ditindak Pidana Itu Bisa Dikenakan Pasal 192 Tapi Dalam Pasal 28A Setiap Orang Berhak Untuk Menentukan Hidup Serta Berhak Mempertahankan Hidup Dan Kehidupannya Dari Poin Berhak Mempertahankan Hidup Itu Sebagai Orang Yang Sakit Dan Membutuhkan Ginjal Tentunya Untuk Mendapatkan Donor Ginjal Itu Hal Yang Sulit Dan Satu Lagi Dari Segi Orang Yang Membutuhkan Uang Yang Mau Mendonorkan Ginjalnya Tapi Kenapa Hal Itu Adalah Hal Yang Dilarang Padahal Itu Adalah Tubuh Kita Sendiri Kenapa Itu Melanggar Hak Asasi Manusia Jika Memperjual Belikan Organ Padahal Yang Satu Butuh Ginjal Yang Satu Butuh Uang Tapi Kenapa Itu Melanggar Hak Asasi Manusia Bagaimana Pandangan Bapak Mengenai Masalah Itu Terima Kasih Pertanyaanmu Teknis Apa Spesifik Tentang Jual Beli Ginjal Ini Mungkin Kaitannya Dengan Undang-Undang Kesehatan Sebagainya Honestly Aku Tidak Karena Pertanyaan Itu Ada Unsur Normatif Artinya Pertanyaan Yang Untuk Gini Ilmu Hukum Itu Kan Gak Kaya Matematika Kalau Matematika Gak Perlu Lihat Rujukan Referensi 2 Pangkat 3000 Pulangi 4 Akar Tangan Dan Sebagainya Kalau Level Matematika Mudah Cerdas Dia Akan Nemu Oh 3 Pangkat 1 Kalau Ini Kita Mesti Lihat Normanya Nah Aku Gak Ngerti Normnya Seperti Apa Aturan Normanya Seperti Apa Ya Kan Supaya Konklusiku Gak Tebak-tebak Buah Manggis Ya Kan Kita Gak Mungkin Walaupun Kita Sarjana Hukum Kaya PSD Kuadrat Pun Kita Juga Gak Akan Apa Undang-Undang Agar Dari Aku Nyerah Mungkin Karena Itu Bukan Filt of My Expertise Termasuk Jual Beli Itu Tapi Mungkin Saya Bisa Menarik Ke Hal Yang Lebih Umum Aja Intinya Negara Begini Negara Itu Protecting Kalau Dalam Kaitan Yang Asasi Manusia Adalah Health Kesehatan Dari Warganya Itu Harusnya Ya kan Karena Dari Pembukaan Kita Lihat Misalnya Melindungi Segenap Tumpah Darah Indonesia Dikaitkan Dengan Kesehatan Apakah Orang Itu Kan Normal Kalau Dia Tidak Kehilangan Apapun Ginjal Juga Dua Misalnya Tapi Memang Ada Persoalan Real Di Masyarakat Yang Anda Sampaikan Tadi I need Money And I Have Kidneys And Mungkin Aku Bisa Hidup Dengan Satu Kidneys Dengan Satu Ginjal Nah Bisa Jadi Cara Berpikirmu Juga Benar Walaupun Itu According to The Law Adalah Wrong Sehingga Disini Persoalannya Adalah How To Change The Law Ya Saya Setuju Aja Misalnya Itu Sebenarnya Kalau Orang Transplantasi Ginjal Satu Juga Oke Kok Masih Bisa Hidup Jadi Tidak Perlu Dikriminalisasi Misalnya Itu Kan Bagaimana Merubah Mindset Membuat Undang Undang Aja Makanya Perlu Undang Undang Yang Dirubah Tapi Tentu Saja Sekali Lagi Kebijakan Termasuk Kebijakan Hukum Ya Itu Mesti Berbasis Pada Sains Dan Sains Berbasis Berbasis Pada Kebenaran Sains Dan Kebenaran Sains Tidak Ada Dimana Mana Kecuali Di Unila Dan Sekitar Ini Karena Kita Mencari Disinilah Kebenaran Dunia Itu Didapatkan Kalau Pak Kiai Dan Sebagainya Kebenaran Tapi Dia Tidak Punya Nilai Artinya Untuk Basis Kebijakan Kan Tidak Tapi Hasil Riset Apakah Hukum Maka Medis Dan Sebagainya Disini Di Unila Di Universitas Apa sih Tadi aku Lihat Teknologi Telematika Nah Itu Karena Apa Itulah Yang Sebetulnya Pertanyaan Pertanyaan Mengenai Legal Reform Apa Legal Reform Pembaruan Hukum Apakah Indonesia Itu Mesti Prohibiting Ganja Sekarang Iya Tapi Mungkin Setelah Dipikir Pikir Ganja Itu Sama Jisam Su 11-12 Ngapain Juga Harus Dilarang Misalnya Misalnya Misal Pusing Juga Tapi Sebetulnya Enggak Bikin Orang Terus Jadi Gimana Gimana Kalau Gitu Dilegalisasi Aja Supaya Apa Pak Polisi Enggak Capek Kesini Nyariin Mahasiswa Bawa Ganja Pak Polisi Kejar Aja Mereka Yang Nakal Secara Kenegaraan Kira Kira Begitu Jadi Sangat Dimungkinkan Seperti itu Pembaharuan Hukum Dan Hukum Itu Kan Bukan Selalu Apa Kebenaran Hari Ini Menjadi Kebenaran Selama Lamanya Studi Akan Merubah Dapat Menjadi Bahan Bagian Dari Pembentukan Kebijakan Termasuk Kaitannya Dengan Hukum Kesehatan Misalnya Hal Yang Lain Aborsion Aborsion Itu Mungkin Di Satu Sisi Di Agama Dilarang Misalnya Tapi Demand Soal Itu Selalu Ada Atau Misalnya Yutanasi Tau Ya Yutanasi Ini juga Pertanyaan Klasik Kalau Anda Tau Yutanasi Mengakhiri Hidup Atas Apa Tuanya Ibu Mertua Saya Sudah Parah Ini Dipulangkan Juga Sama Rumah Sakit Dipulangkan Itu Kayak Balon Udara Itu Nunggu Kempes Aja Udah Ya Ibunya Dirapat Yang Baik Jangan Sampai Ketinggalan Itu Bahasa Sebetulnya Selang Yutanasi Secara Alami Sampai Lemes Orang Gak Bisa Makan Cuma Kita Hipokrite Hipokrite Itu Sesuai Dengan Hari Itu Selesai Tapi Kita Sudah Dipulangkan Sekarang Nyakit Kayak Apa Sakitnya Apalagi Dengan Logika BPJS Ya Homecare Supaya Enggak Ngabis Duit Negara Itu Sungguh Sungguh Ya Ibu Saya Udah Enggak Berdaya Akhirnya Nasihatnya Klasik Jangan Sampai Kelewatan Ibunya Kasian Itu Yutanasi Ala Kita Sebetulnya Is that What We Want Sama Hanya Dengan Misalnya Tadi Perdebatan Apakah Jual Beli Itu Harusnya Should Be Legalized Or Not Termasuk Abortion Apakah Should Be Legalized Or Not Kalau Dosa Mungkin Iya Tapi Satu Sisi Ada Kebutuhan Demand Itu Karena Adanya Ilegal Abortion Sorry Karena Abortion Itu Adalah Ilegal Then Demand Itu Ada Maka Muncullah Ilegal Yang Metodenya Bisa Macem-macem Dan Justru Ya Saya Punya Teman Yang Pernah Melakukan Aborsi Dan Saya Tanya Oh Dipakai Kayu Terlepas Bahwa Itu Adalah Sinful Berdosa Atau Tidak Demand Itu Selalu Ada Dan Justru Akan Menimbulkan Korban Karena Tidak Higienis Karena Dengan Metode Yang Tidak Benarkan Karena Hukum Tidak Mau Tahu Pokoknya Itu Salah Nah Apakah Itu Justru Akan Membedakan Perlindungan Apa Enggak Kemudian Bagaimana Misalnya Itu Dosa Apakah Dosa Menjadi Urusan Negara Dan Sebagainya Ini Hukum Kan Kalau Sudah Bersentuhan Dengan Aspek Moral Aspek Agama Emang Seringkali Itu Dilemas Apakah Judi Itu Harusnya Dilegalin Aja Kayak Zaman Dulu Kan Beli SDSB Zaman Sebelum Dirimu Lahir Sumbangan Dana Sosial Berhadiah Kemudian Ada Porkas Orang Biasa Beli Aja Di Pinggir Jalan Nebak Angka CI BA Misalnya Nebak Huruf Duitnya Mungkin Bisa Dimanfaat Ke Orang Negara Kita Selalu Merujuk Kayak Di Malaysia Dia Ada Di Genting Highland Di Belanda Di Australia Juga Aku Pasti Pernah Masuk Rumah Judi Disana Dan Memang Dilokalisasi Disitu Supaya Orang Gak Judi Dimana Mana Gak Sabung Ayam Apapun Di Belanda Gak Mungkin Ada Sabung Ayam Ayam Kedinginan Tapi Kemudian Red Light Distrik Prostitute Bukan Karena Negara Prodosa Bukan Tapi Supaya Prostitute Gak Ada Dimana Mana Ketika Di Luar Di Daerah Itu Itulah Yang Menjadi Kerang Kalau Dia Dilokalisasi Dilokalisir Maka Huskus Mas Amsterdam Misalnya Mudah Ngasih Vaksin Dan Sebagain Dicek Kesehatannya Dan Sebagainya Nah Ini Emang Sekali Lagi Public Policy Melibatkan Pergulatan Ide dan Pemikiran Apakah Mau Mengungkungi Hukum Lama Yang Seperti Itu Apakah To be Morialistik Dengan Persoalan Kini Hari Termasuk Persoalanku Soal Organ Transplantation Tadi Ya Kira-kira Jawabanku Begitu Ada Lagi Yang Bukannya Silahkan Mungkin dari apa Pertanyaan-pertanyaan yang dari Anda sekalian Kemudian hari ini juga Apa yang telah dijawab Oleh Bapak Manunggal Itu bisa Bucana Simpulkan Saya simpulkan bahwa Dalam Kasus Pelanggaran-pelanggaran Yang terjadi Itu memang Semuanya Adalah Tanggung jawab Bersama Bukan Hanya Pemerintah Tapi kita Sebagai Masyarakat Sebagai Manusia Indonesia Juga punya tanggung jawab Dalam hal Berkesadaran Untuk Tidak Melakukan Pelanggaran Hazaz Nah terlepas dari itu Apakah persoalan-persoalan Yang ada Di masa lampau Kini Yang akan ke depannya Kita berdoa Mudah-mudahan Negara Bisa Melindungi Bisa bertanggung jawab Dalam Penegakan HAM ke depan Itu saja Mungkin Kesimpulan yang ada Saya juga Sebagai Modoran Terima kasih Terima kasih Banyak Atas Waktunya Kesempatannya Karena Beliau Menyempatkan Diri Dari Konvensi Internasional Seperti Kita culik Untuk Memberikan Apa yang menjadi Diskusi kita hari ini Mungkin saya iri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dekat Mungkin Ya Ini Sebentar Ada Sebentar Dari Pak Dekan Baik terima kasih Bu Jandra Saya mohon izin Duduk saja Pak Mas Menunggalah Supaya akrab Jadi saya dari tadi ini Lari-lari Terus sekarang Pengen duduk Duduk dulu Baik Jadi Sebelumnya Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Pertama-tama Saya apresiasi Sekali Atas kehadiran Tamu agung kita Mas Manunggal Saya ini Kalau diunsut Itu Karena saya Dari jurusan Perdata Sangat kagum Dengan Pak C. Satrio Jadi beliau itu Mohon maaf Bukan mengecilkan Beliau S1 Tetapi beliau itu S1 Mengajar juga Di S3 Bahkan buku-bukunya Ahli-ahlinya Itu selalu Mensitir bukunya C. Satrio Jadi untuk unsut Tepuk tangan dulu Adek-adek Ya Itu sangat sekali Beliau bahasa Belanda paham Bahasa Perancis paham Bahkan bahasa Chinese juga Dan kebetulan Mereka Beliau itu Jadi Mas Manunggal Dalam kesempatan ini Inilah kondisi Fakultas Hukum Unilah Saya sangat berharap Kolaborasi Tetap kita berjalan Untuk bersinergi Bersama Karena Pelajaran Human Rights Itu sangat penting Bagi dasar Seperti tadi Pertanyaan adek-adek ini Sangat progresif Sampai ke masalah Ginjal segala ini Nah Untung tadi Tidak turun ke bawah Ginjal apa itu ya Nah untung Tidak ke sana Tapi tidak apa-apa Ini bagus Jadi artinya Bahwa teman-teman mahasiswa Atau adek-adek mahasiswa ini Mohon kiranya Sekarang Dengan indikator Kerja utama Universitas Tidak boleh lagi Dosen yang ada di rumahnya itu Mengajar sendirian Mengajar sendirian Nah jadi Bu Candra Nanti berkolaborasi Nanti Bu Neta Yang ada di bagian ATN Dan Bu Siti Koira Mudah-mudahan Kerjasama ini Kita Harus Berkesinambungan Saya percaya dan yakin Seperti Mas Manunggal ini Sangat muasai Jadi artinya adek-adek Jawaban-jawaban beliau ini Benar apa adanya Ya jadi seperti tadi Hukuman mati Kalau misalnya seorang teroris Di hukum mati Ya malah bangga Coba karena apa Udah ada janji Katanya saya gak tahu Nanti di Ketika dia ditembak mati Sudah disabut oleh Bidadari Katanya Ya bahkan Bidadarinya juga Udah siap pakai Gak pakai baju lagi Nah Ini guyon ya Supaya saudara Inilah ya Jadi kita Apa namanya Pilih-pilih Suatu peristiwa Seperti yang beliau Sampaikan Tepat itu Jadi dilihat konteknya Ini guyonan saja Ya Karena ada yang lebih bangga Ada juga yang lebih menyakitkan Nah Kira-kira demikian Seperti yang ginjal tadi ya Benar itu Di dalam undang-undang kesehatan Yang dilarang itu Mengkomersilkan Ya Jual beli Organ itu Tubuh Tapi kalau dengan sukarela Memberikan Salah satu Tubuhnya Tadi disampaikan Jolai Pak Mas Manunggal Bahwa One kids nih Orang juga masih bisa Nah Tapi menurut itu Pola-pala apa Atau berdasarkan Evident based Gak bisa Nah jadi ini Pola-pola ini Tolong dirangkum Pemikiran Human rights itu Sangat Apa namanya Sangat mendasar Fakultas hukum Harus kuat Ya Jadi saudara Nanti kita Fasilitasi Untuk perkulian-perkulian Yang agak Fundamental Berpikir secara Sistematis Dan secara Metodis Ya ini Sangat penting Sekali Ya Nah itulah Jadi Dalam kesempatan ini Mas Manunggal Sekali lagi Saya selaku Pimpinan fakultas Sangat mengapresiasi Atas kehadiran Jangan ngomong Diculik Bucandra Jadi kalau diculik Nanti kedua kali Bukan diculik lagi Kita hadirkan Kita undang Tapi gak apa-apa Ini bahasa Guyon saja Karena bagaimanapun juga Belajar di perguruan tinggi Kita harus punya Stabilisatis Disibilitasi Supaya Pemahaman Akan Materi Substansial itu Akan lebih Paripurna Saya pikir itu Mas Manunggal Sekali lagi Saya terima kasih Atur-aturnuan sangat Atas kehadirannya Untuk Bisa memberikan Apa namanya Pencerahan kepada Ada kami Yang ada di Pakultas Hukum Demikian saja Kurang lebihnya Mohon maaf Saya iri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Kepada Narasumber Yang telah Memaparkan Materi Untuk Kuliah Umum Pada hari ini Serta Moderator Yang telah Memandu Jalannya Sesi Kuliah Umum Acara Selanjutnya Ialah Penyerahan Plakat Kepada Narasumber Yang akan Diberikan oleh Dekan Fakultas Hukum Unila Bapak M. Fakih Serta Dilanjutkan Sesi Foto Bersama Terima kasih Pakultas Jukum Kampung Terima kasih Terima kasih Kepada Dosen-dosen Dipersilakan Untuk Foto Bersama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita akhiri dengan mengucap Lafaz Hamdalah Kami ucapkan Terima kasih Adas kehadiran Narasumber Serta moderator Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton